Intro Shalom Apa kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan baik ya teacher ya Baik luar biasa ya Masih di rumah kan? Harus Terus hari ini kita mau apa ya? Ya bicara sama kita Jadi yang we want to praise God By Wasti Ya sudah lama sekali Tidak menyanyi memuji Tuhan Kalian mau memuji Tuhan bersama kita? Mau dong bicara sama kita Kalau begitu mari kita persiapkan diri kita Untuk memuji Tuhan Ya kita akan bernyanyi We want to sing a song Hati senangnya ya 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 Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Besuka kita selalu Berdoa selalu berdoa selanjutnya Hati senang Hati senang Hati senang Di dalam Tuhan Bersyukur Berdoa Setidaknya Ucapkan Hati senang Dalam segala Perkara Puji Tuhan Haleluya Sedar rasanya sudah memuji Tuhan Bagaimana dengan anak-anak Ya sudah hati senang ya teacher Seperti lagu kita tadi ya Memuji Tuhan membuat hati kita Merasa senang Nah sebelum kita mulai Ibadahnya Tijer Tuhan berdoa dulu Mari kita persiapkan diri kita untuk berdoa Tenangkan dirimu Kita lipat tangan Untuk matanya Kita berdoa Kita undang Tuhan Untuk hadir di dalam ibadah kita hari ini Mari kita semua berdoa Alah Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga Bapak yang kami puji Dan kami muliakan di dalam kehidupan kami Hari lepas hari Terima kasih Bapak di surga untuk kebaikanmu bagi kami Di tengah-tengah tantangan pandemi yang kami hadapi setiap hari Tuhan senantiasa ada bersama kami Menyediakan sukacita, berkat Bahkan setiap hari untuk kami nikmati sampai saat ini Terima kasih Bapak di surga untuk kebaikanmu Jikalau hari ini kami akan memulai ibadah kami Biarlah kiranya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini Bapak Supaya ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik Dan semakin banyak anak-anak yang diberkati Kami mau melalui ibadah ini Tuhan Banyak anak-anak yang bertambah sukacitanya Banyak keluarga yang bertambah sukacitanya Bahkan kami semua boleh bersatu untuk memuliakan Tuhan Inilah doa dan penggunaan kami Bapak Kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini Dari awal pertengahan sampai akhir Biar nama Tuhan yang kami muliakan Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa dan siap untuk memulai ibadah kami Semua katakan Amen Oke, bicara Dahlia Saya masih mau menyanyi loh Saya juga loh Kira-kira lagu apa yang akan dihanyikan Hari ini kita bernyanyi It's a great day Ya kan? Bicara nama kita Yes It's a great day Yes To praise the Lord It's a great day To praise the Lord Walking in the light of God One more time It's a great day To praise the Lord It's a great day To praise the Lord It's a great day To praise the Lord, walking in the light of God Oh 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 Walking in the light Walking in the light Walking in the light of God One more time from the beginning It is a great day, okay? It is a great day, praise the Lord It is a great day, to praise the Lord It is a great day, to praise the Lord Walking in the light of God It is a great day, to praise the Lord It is a great day, to praise the Lord It is a great day, to praise the Lord Walking in the light of God One more time from the beginning of the light Walking in the light Walking in the light Walking in the light Everybody sing Jalan di dalam Tuhan Sudah banyak yang diam di rumah Mungkin kurang olahraganya Kita semakin bersemangat setelah menyanyikan lagu ini seprede ya Boleh gak nanti dinyanyikan lagi? Boleh ya? Kita mau dengar firman Tuhan Boleh kita bersiapkan diri dan alkitabnya? Kita dikatakan firman Tuhan But before that Kita akan angkat satu tujian Firman Tuhan ku dengar Kita harus mendengar firman Tuhan Di bagi Sipai kejaran malita Right Itu yang paling benar Firman Tuhan ku dengar Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebar Yesus Yesus Tolong adaku Yesus tolong adaku Yesus tolong adaku Sekali lagi ya Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebar Yesus tolong adaku Oke bertemu kembali di dalam worship kita bersama dengan Teacher Roida Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini Kita berdoa dulu ya Oke semuanya lipat tangan Tunduk kepala kita berdoa Bapak surgawi Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Tuhan Jika Tuhan masih memberikan waktu kepada kami Untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan Tuhan bukakan hati dan pikiran kami Sehingga hati kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan Berkati kami Tuhan Yang akan mendengarkan firman Tuhan Terpuji Engkau Bapak Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Oke Shalom semuanya That's it school Yes Praise the Lord Ya semuanya pasti dalam keadaan sehat kan Pasti Kenapa? Karena kita percaya Allah tetap masih menyertai kita Oke hari ini kita akan belajar firman Tuhan Dari salah satu tokoh Teacher Roda akan memberikan tema kita Yang akan kita pelajari Pada pagi pada pagi hari ini Yaitu tentang Mempercayai tujuan tersembunyi Allah Oke Mempercayai tujuan tersembunyi Allah Dari tema kita hari ini Teacher Roda mau mengajak kamu Untuk mempelajari salah satu tokoh Alkitab Yaitu yang bernama Ayub Oke Kitab Ayub adalah Kitab yang berada di dalam perjanjian lama Oke Kita akan melihat Dari kitab perjanjian lama Yaitu Ayub Kamu bisa membuka Alkitab kamu ya Di sana dijelaskan bahwa Ayub adalah Seorang laki-laki dari Tanah Us Dia adalah orang yang salah Jujur Dia takut akan Allah Dan menjauhi kejahatan Namun ada yang harus kita pelajari Dari tema kita hari ini Apa sih Bagaimana caranya kita untuk mempercayai Tujuan Allah yang tersembunyi Kita lihat dulu ya Oke Teacher Roda mau Sama-sama kita akan membaca Alkitab kita dulu Semuanya buka Alkitabnya Dari Roma Pasal yang ke-8 Ayat yang ke-20 Kita baca dulu ya Sebelum kita belajar Toko Alkitab yang bernama Ayub Oke Sama-sama kita baca Satu Dua Ya Oke Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu Bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Oke Nah yang berikut Perhatikan ya Kita sudah membaca firman Tuhan hari ini Apa sih Yang Tuhan mau kita lakukan Oke Kita lihat Allah mengizinkan Iblis untuk menguji Ayub Oke Di dalam pasal yang pertama Kita melihat Allah mengizinkan Iblis untuk menguji iman Ayub Tadi Teacher Reda sudah jelaskan Ayub itu adalah orang yang saleh Orang yang jujur Dia takut akan Allah Tapi mengapa Allah mengizinkan Oke Mengapa Allah mengizinkan Iblis untuk menguji iman Ayub Teacher Reda sudah memberikan tema kita Mempercayai Mempercayai tujuan tersembunyi Allah Oke Allah membawa Ayub pada perhatian Iblis Oke Kemudian perhatikan Namun Ayub tetap menunjukkan iman kepada Allah Dan tunduk kepadanya Seperti yang kita ketahui Ayub adalah orang yang saleh Pada zamannya itu Ayub itu adalah orang yang kaya raya Oke Dia memiliki banyak kambing domba Dia memiliki harta Dia memiliki anak-anak yang ganteng Dia juga memiliki anak-anak perempuannya yang sangat cantik Oke Dia memiliki segala sesuatu Tapi mengapa Allah ingin Mengapa Allah mengizinkan Iblis untuk menguji iman Ayub itu Disini kita belajar ya Oke Ketika Ayub mulai Menjalani pencobaan Ketika Ayub mulai kehilangan harta benda yang dia miliki Ketika Ayub mulai Kehilangan anak-anak yang dikasihinya Kemudian juga Ayub kehilangan Sahabat-sahabatnya Bahkan juga istri yang dia cintai Semua apa yang dimiliki Ayub itu Hilang semuanya Tuhan izinkan hal itu terjadi Yang tadinya Dia adalah orang yang kaya Raya memiliki segala sesuatu Tapi Tuhan mengizinkan Dia untuk mengalaminya Tuhan mengizinkan Dia kehilangan semuanya Bukan hanya itu Tapi Allah mengizinkan juga Dia mengalami satu penyakit Oke Dia mengalami sakit Dia membuat tubuhnya itu terluka Dia merasa kesakitan Tapi apakah dia akan berpaling dari Allah? Tidak Dia tetap percaya kepada Allah Ketika sahabat-sahabatnya Mengatakan kepada dia Oh Ayub Mungkin kamu berdosa Mungkin kamu melakukan kejahatan Maka Tuhan lakukan itu Ketika sahabat-sahabatnya datang Untuk menolong dia Bukan justru menghibur dia Tetapi mempersalahkan dia Kita belajar Apa yang Tuhan mau Apa yang Tuhan inginkan Mungkin saat ini Kamu mengalami sesuatu Yang tidak bisa kamu Tidak bisa kamu jalani Kamu tidak bisa keluar Kamu tidak bisa ke sekolah Ya kamu merasa terhimpit Mungkin kamu merasa Ah Tuhan ini tidak benar Tuhan ini tidak adil Tuhan ini tidak peduli Kenapa sampai sekarang Virus koronanya masih ada Hal itu Tuhan izinkan Ada sesuatu yang indah Yang akan Tuhan siapkan bagi kita Amen Semua anak-anak teacher Yang ada di rumah Walaupun saat ini Kita masih stay at home Bersyukur untuk segala sesuatu Apapun yang Tuhan lakukan Ada sesuatu yang indah Yang Tuhan siapkan bagi kita Sama seperti Ayub Ketika Ayub kehilangan Segala sesuatu yang dia miliki Namun Ayub tetap percaya Kepada Allah Ayub tetap menunjukkan iman Kepada Allah Dan tunduk kepadanya Kenapa Karena Allah Memegang kendali Seluruh hidup kita Kita lihat Apakah upah dari ketekunan Daripada Ayub itu Ketika Ayub berserah diri Di hadapan Tuhan Ketika Ayub merendahkan diri Di hadapan Tuhan Mempercayai Bahwa Allah itu adalah berkuasa Tuhan mengembalikan Apa yang telah hilang Dari hidupnya Tuhan kembalikan Kita lihat ya Lalu Tuhan memulihkan Keadaan Ayub Setelah ia meminta doa Untuk sahabat-sahabatnya Dan Tuhan memberikan kepada Ayub Dua kali lipat Dari segala kepunyaannya yang dahulu Maka matilah Ayub Ketika dia sudah lanjut umur Yang tadinya dia hanya memiliki Tujuh putra dan tiga putri Tuhan kembalikan kembali Tujuh putra dan tiga putri Yang tadinya dia memiliki Hanya tujuh ribu ekor domba Sekarang Tuhan kembalikan menjadi Empat belas ribu domba Tadinya dia memiliki Hanya tiga ribu unta Nah sekarang Tuhan kembalikan lagi menjadi Enam ribu Tadinya dia memiliki Hanya lima ratus pasang lembu Tuhan kembalikan Dua kali lipat menjadi Seribu pasang lembu Dan tadinya Hanya lima ratus keledai betina Tuhan kembalikan menjadi Seribu keledai betina Betapa luar biasa Itu adalah rencana Tuhan Yang tersembunyi Yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran kita Tidak terjangkau oleh pikiran kita Mungkin saat ini juga kamu tidak mengerti Apa sih yang Tuhan rencanakan Kenapa Tuhan izinkan ada covid Kenapa Tuhan izinkan kita tidak sekolah Mengapa Tuhan izinkan kita belajar di rumah Ada rencana Tuhan yang indah Karena itu tetap percaya kepada Allah Allah kita itu adalah Allah yang setia Allah yang peduli di dalam setiap penderitaan kita Apapun yang kamu alami pada saat ini Percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita Dari pembelajaran kita hari ini Teacher Reda mau mengajak anak-anak teacher semua yang ada di rumah Percayalah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa Walaupun Allah mengizinkan iblis datang untuk mencobai kita Allah mengizinkan penderitaan di dalam hidup kita Tapi percaya Allah memiliki kendali dalam hidup kita Apa yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan Allah mengizinkan iblis untuk menulahi ayub Ketika ayub mulai mempersoalkan kebaikan Allah Allah menyatakan kuasanya Hikmat dan pemerintahannya yang berdaulat atas dia Lalu Allah memulihkan segala sesuatu yang telah hilang di dalam kehidupan ayub Percaya Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita Teacher Reda mau mengajak kamu tujuan kita dari firman Tuhan Hari ini kita belajar Yang pertama Kita bisa jujur dengan Allah dalam penderitaan kita Apapun yang kamu alami pada saat ini Kamu jujur katakan kepada Allah Dengan cara apa? Dengan cara kamu berdoa kepada Tuhan Ketika kamu berbicara kepada Allah Kamu sampaikan dengan jujur Katakan yang sejujurnya apa yang kamu alami Tuhan aku mau COVID ini segera berlalu Tuhan pasti akan mendengar Kemudian apa yang mau kita pelajari Yang kedua Percaya bahwa Allah selalu mempunyai tujuan bagi penderitaan kita Penderitaan apapun yang kita alami Sesakit apapun itu Yang membuat kita kadang-kadang merasa khawatir Membuat kita takut Tapi percaya Tujuan dari semua itu Pasti yang indah Tuhan siapkan bagi kita Mengapa? Karena Yang ketiga Apa yang menjadi tujuannya? Menanggapi Allah dengan rendah hati Ketika kita mulai meragukan kebaikannya Sama seperti Ayub Ketika teman-temannya mempersalahkan dia Teman-temannya mengatakan Oh Ayub Kamu mungkin menderita Itu karena perbuatan kamu Karena dosa kamu Tapi Ayub katakan Oh tidak Saya tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan Dia mulai mempersalahkan Tuhan dimanakah keadilanmu Tapi Allah mengingatkan dia Bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi Allah yang mengatur seluruh alam semesta Saat itu Ayub datang di hadapan Tuhan Dengan merendahkan diri Berlutut Dia mengatakan Tuhan aku percaya Tuhan aku percaya Engkau adalah Allah yang adil Sehingga Allah memulihkan keadaannya Dari pembelajaran kita hari ini Ticeroida mau berharap Apapun yang kamu alami saat ini Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Katakan dengan jujur Tuhan aku mau pulihkanlah Bangsa kami ini Pulihkanlah keluarga ku Pulihkanlah diriku Aku percaya Allah yang berdaulat di dalam hidupku Inilah yang menjadi renungan kita hari ini Sekali lagi Ticeroida mau mengajak kamu membaca Di dalam Roma pasal yang ke delapan Ayat yang ke sembilan Kita baca bersama-sama Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja Dalam kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang tertanggil sesuai dengan rencana Allah Kita mempercayai tujuan yang tersembunyi Di balik penderitaan kita Tuhan siapkan yang terbaik Amen Sampai disini firman Tuhan yang bisa Ticeroida sampaikan Kita bersama-sama berdoa Bapak surgawi kembali Tuhan Kami mengucap syukur untuk hari ini Karena Tuhan izinkan kami untuk belajar firman Tuhan Ajar kami Tuhan untuk mempercayai Setiap rencana Tuhan indah di dalam kehidupan kami Ketika ada penderitaan yang kami alami Ketika ada ujian iman kami Biarlah Tuhan kami mempercayai Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami Sehingga segala sesuatu yang kami alami Itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi kami Oleh karena Allah yang mengasihi kami Terima kasih Tuhan Berkatilah kami yang sudah mendengarkan firmanmu Hambamu akan berhenti menyampaikan firman Tuhan Biarlah roh kudus yang memberikan senantiasa Pengertian kepada setiap anak-anak gede kami Khususnya mereka yang ada di rumah Tuhan membentengi mereka Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka Memberikan sukacita kepada mereka Terima kasih Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Hanya di dalam nama Yaitu Tuhan kami Yesus Kristus Amen Shalom and God bless you Halo good morning anak-anak Worship hari ini Memori verse nya terambil dari Amsal 2 ayat 1 sampai 2 Amsal 2 ayat 1 sampai 2 Ini penyiap Hei anakku Jikalau engkau menerima perkataanku Dan menyimpan perintahku di dalam hatimu Sehingga telingamu memperhatikan hikmat Dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandean Oke itulah ya Firman memori verse pada hari ini Anak-anak di rumah dibaca Dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Nah itu tadi firman Tuhan Yang kita dengarkan Kita harus pasang telinga terlebih dahulu Kepada perintah Tuhan Seperti siapa Tijer? Seperti si Ayub yang tadi kan Menjadi anak yang saleh Saleh ya Anak yang benar-benar takut akan Tuhan Kita berdoa supaya semua anak-anak Tijer Bisa meniru kepada contoh yang diberikan oleh Ayub ya Untuk melanjutannya kita nyanyikan lagi Lagu kesukaan kita tadi Tidak ada Bisa Dreti Ayub yang tadi Selamat menikmati 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 Bye-bye Bye-bye